Pembesar Timnas U23 akan menghadapi Timnas Gini U23 dalam laga playoff untuk memperbutkan satu tiket tersusah di Olimpiade Paris 2024. Gini banyak diperkuat pemain yang berkarir di Eropa, sedangkan Indonesia masih menunggu bergabungnya dua pemain. Lalu apa skenario Timnas untuk merebut tiket Olimpiade? Inilah Top Review. Beginilah suasana ketika Timnas Indonesia U23 telah tiba di Ibu Kota Prancis, Paris. Jelang pertandingan playoff melawan Gini demi memperbutkan tiket terakhir Olimpiade 2024. Rombauer Squad Garuda Buda tiba di Paris, Prancis pada Senin waktu setempat dari Doha Qatar. Keberangkatan Timnas ke Prancis lebih cepat diperlukan untuk adaptasi cuaca dingin. Sebab sebelumnya Timnas U23 bertanding di bawah suhu sekitar 33 derajat Celcius saat menjalani pertandingan di Piala Asia U23 di Qatar. Sedangkan saat menghadapi Gini di Clear Fountain, Paris, suhunya sekitar 11 derajat Celcius. Tidak mungkin kita pulang pergi lagi ke Prancis. Ya itu akan nambah yang namanya stamina kita akan terus drop. Apalagi kita lihat banyak pemain yang masih cedera. Nah karena itu saya menawarkan mereka apalagi dengan suasana di Prancis itu cuacanya 11 derajat Celcius. Ya jauh dari Qatar yang 28-33 mereka perlu adaptasi. Jadi mereka mau ya mereka makanya berangkat. Hari ini kayaknya udah sampai ke Paris sekarang. Untuk transisi daripada fisiknya mereka untuk mulai latihan. Rizky Ryudo dan kawan-kawan akan bertanding melawan Gini pada 9 Mei mendatang. Ini merupakan laga playoff untuk memperbutkan satu tiket ke Olimpia de Paris 2024 yang pertemukan Indonesia yang finish di posisi keempat pada Piala Asia U23 2024 versus Gini yang juga menuduki peringkat keempat pada Piala Afrika U23. Bagi Garudang Budha, ini merupakan kesempatan ketiga untuk merebut tiket Olimpia de Paris 2024. Kesempatan pertama adalah saat melawan Uzbekistan di semifinal Piala Asia U23. Jika menang dan maju ke final, Indonesia dipastikan menggenggam tiket Olimpia de. Namun, anak Asus Sintayong kalah dengan skor 0-2. Kesempatan berikutnya datang dalam laga perebutan juara tiga Piala Asia U23 melawan Irak. Lagi-lagi, timnas U23 belum berhasil karena menelan kekalahan 1-2 sehingga Irak lah yang memastikan tiket Olimpia de. Dengan hanya menempati peringkat keempat Piala Asia U23, Indonesia harus menjalani playoff melawan peringkat keempat Piala Afrika U23 yaitu Gini. Berdasarkan ranking FIFA yang dirilis pada April 2024, Gini menempati peringkat ke-76. Sedangkan Indonesia berada di peringkat ke-134. Nantinya, tim yang menang di babak playoff akan bergabung di grup A Olimpia de 2024 bersama tuan rumah Perancis, Amerika Serikat, dan Selandia Baru. Pertandingan playoff akan berlangsung tertutup dan akan dikelar pukul 20 waktu Indonesia Barat. Otoritas keamanan Perancis tidak mengizinkan pertandingan dikelar secara terbuka karena alasan keamanan jelang Olimpia de 2024. Pertandingan playoff ini akan berlangsung satu kali. Pemenang antara Indonesia kontra Gini akan mendapatkan satu tiga terakhir Olimpia de Paris. Jelas, ini laga krusial. Karena itu PSSI bersurat ke Cerezo Osaka agar bersedia melepas Justin Hovner untuk bergabung di Paris. PSSI juga bersurat ke Ipswich Town agar bersedia meminjamkan Elkan Bagot. Ketua umum PSSI Riktori menjelaskan, kedua pemain sejatinya siap membela tim NOS U23 menghadapi Gini, andai klub mereka memberikan izin. Selanjutnya, tinggal menunggu izain dari Cerezo Osaka dan Ipwich Town. Kemarin kan mereka udah bantu, sekarang kita lagi minta lagi Justin untuk kembali. Dan kita sedang coba, kemarin menarik Elkan juga. Nah kita lagi coba merayu untuk bisa melepaskan. Tetapi Justin dan Elkan mau. Jadi kalau ini bisa semuanya gabung di Paris, ini kekuatan penuh pertama kita. Selama ini kita lihat kemungkinan-kemungkinan itu. Sampai hari Selasa waktu Indonesia Barat, PSSI belum mendapatkan kepastian apakah Elkan Bagot dan Justin Hupner akan diizinkan bergabung. Ketua Badan Tim Nasional Beta NPSSI Sumarji mengaku akan memaksimalkan pemain yang ada. Sedangkan Elkan Bagot dan Justin Hupner akan ditunggu hingga hari Rabu saat dilakukan official trading. Kita akan pastikan, akan pastikan kalau dalam waktu sampai dengan besok tidak ada kepastian. Karena kan OT itu kan official training itu kan hari Rabu. Ketika hari Rabu tidak bisa datang tentu itu akan ambil opsi terakhir. Tidak mungkin kita juga harus menunggu kan. Maka saat sekarang ini segala kemungkinan yang bakal terjadi akan kita persiapkan dengan baik. Dan kita juga harus bisa memanfaatkan semua pemain yang ada di sini agar supaya betul-betul bisa maksimal untuk berbuat. Jadi kembali lagi, sekarang tim ini betul-betul mempersiapkan dengan baik. Tidak perlu harus kita menunggu salah satu orang yang belum tentu juga ada kepastiannya. Maka yang harus kita persiapkan adalah mempersiapkan dengan sebaik-baiknya pemain yang ada di sini. Seperti itu. Sementara itu, para pemain Tim Nas U23 di Paris sudah mulai berlatih. Salah seorang pemain Tim Nas, Iksan Nurzikra, mengaku kondisi mereka sangat baik dan siap menghadapi pertandingan. Ya, San, bagaimana untuk latihan perdana di Paris hari ini? Ya, pertama tentu kita menyesuaikan keadaan di sini. Soalnya di sini lagi musim dingin dan tentu kita hari pertama cuma latihan ringan saja dan kondisi ringan saja. Kondisi para pemain seperti apa? Kan karena penerbangan cukup lama kemarin. Ya, tentu anak-anak tak ada kecapian berjalanan 7 jam. Tapi kita menyesuaikan di latihan hari ini. Kalau kondisi San dan para pemain lain seperti apa? Ya, kondisi saya alhamdulillah sangat baik dan teman-teman juga sangat baik. Dan tentu kita untuk mempersiapkan diri agar bisa bermain bagus dan masuk ke Olimpiade. Di lain pihak, pelatih gini U23 Kabadiyawara memperkirakan pertandingan melawan Tim Nas Indonesia U23 di Playoff Olimpiade 2024 bakal ketat dengan adu fisik dan mental. Kabadiyawara menyatakan timnya butuh penyesuaian karena terakhir kali bertanding pada puluhan lalu dalam uji coba melawan Amerika Serikat. Menurut Kabad, Indonesia lawan yang cukup tangguh. Untuk itu, ia harus menyiapkan fisik para pemainnya. Jangan lupa untuk memperkinkan untuk memperkinkan. Jadi, saya berkaitan, saya berkaitan. Bukan 72 jam. Jadi, kita tidak banyak waktu. Tapi, kita juga harus menyebabkan kesan mental, kita harus menyebabkan untuk memperkinkan. Dan untuk mencari kaitan. Saya yang berpikir saya telah berpikir, kami membuat sesuatu yang diperlukan. Sehingga dengan mereka yang membuat sesuatu dengan mereka. Saya tidak pernah berpikir dengan mereka, saya pun terbuka sekali. Saya tidak perlu membayar dengan kita. Jadi, kalau kita harus mengambil, kita akan berpikir, kita akan beradaan. Dan ini adalah kami yang menarik. Kami harus memiliki keputus untuk memiliki keputus untuk beradaan. Karena tidak ada jokers. Bagi Gini, jika menang maka akan menjadi yang pertama kali lulus ke Olimpiade. Sedangkan bagi Indonesia, jika lolos maka akan menjadi yang kedua setelah pada 1956 tampil di Olimpiade Australia.